Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Joko Pambudi akan menyampaikan mengenai materi persetujuan setelah penjelasan atau PSP. Hal ini penting di dalam memberikan, sebelum dilaksanakan penggunaan data terutama kepada responden, harus kita mintakan persetujuan dari responden. Karena pada prinsipnya, etik penelitian itu kita ini adalah manusia, sehingga akan selalu mencoba menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi prinsip dasar dari etik penelitian itu seperti pertama adalah respect for person. Jadi artinya di sini menghormati harkat dan martabat manusia yang memberikan kita untuk bebas memilih, kemudian juga pelindungan terhadap subjek, sehingga subjek itu merasa aman. Kemudian nanti adalah kerahasiaan daripada data yang kita kumpulkan akan terjamin, itu pertama. Kemudian beneficen atau bermanfaat, artinya di sini semakin besar ataupun penelitian ini diharapkan juga bahwa penelitian ini akan semakin kecil resikonya. Atau juga di sini penelitian ini harus memenuhi persyaratan ilmiah. Jadi diharapkan dilakukan oleh peneliti yang memiliki kemampuan yang dalam bidangnya. Sehingga nanti diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak merugikan dari responden. Dan penelitian yang dilakukan juga bersifat adil atau justis. Nah inilah dari dasar dari prinsip-prinsip dari etik penelitian. Selanjutnya karena pemberian, persetujuan, penjelasan kepada responden itu penting, hal ini diberikan oleh seorang individu yang kompeten. Jadi persetujuan ini penting bagi individu, untuk individu tersebut atau responden tersebut memahami informasi yang diberikan, kemudian dapat mempertimbangkan informasi untuk penelitian tersebut, sehingga nantinya dia akan membuat satu keputusan tanpa adanya paksaan dan secara sukarela dia akan ikut serta di dalam penelitian yang kita lakukan. Ini berdasarkan padoman dari Nasional Etik Penelitian itu mengenai persetujuan setelah penjelasan atau PSP. Nah PSP ini penting ya, jadi PSP ini penting karena dalam PSP itu penting dalam penelitian kesehatan agar memenuhi unsur yang etis. Karena dia juga memberi rasa penghormatan kepada martabat manusia sesuai dengan tadi prinsip dari etik penelitian tadi ya. Dan didasarkan pada pemahaman atau kesukarelaan dan kerahasiaan di dalam mengikuti penelitian ini. Data-datanya itu akan dijaga kerahasiaannya dan juga peserta atau responden sukarela di dalam mengikuti penelitian yang dilakukan. Dan PSP ini sebenarnya bukan merupakan suatu penanda tanangan formulir biasa. Jadi ini merupakan hasil dari suatu proses komunikasi ya. Jadi proses komunikasi sehingga nantinya dia akan memberi kesadaran bagi responden untuk ikut serta dan menandatangani formulir yang diberikan. Dan PSP ini juga harus memuat ya informasi yang dibutuhkan oleh responden sehingga membuat keputusan bagi responden untuk secara sukarela dan sadar dia akan mengikuti penelitian yang dilakukan. Nah berdasarkan capman case nomor 133 tahun 2002 PSP ini harus memiliki informasi ya informasi yang cukup di dalamnya sehingga nantinya PSP itu bisa memberikan informasi bagi responden untuk ikut dalam penelitian tersebut. Nah untuk itu di dalam PSP itu nanti akan dijelaskan mengenai tujuan penelitiannya itu apa ya. Kemudian manfaat kemudian penggunaan hasil penelitian itu seperti apa. Nah ini yang harus dijaga harus di apa harus di tercantum di dalam persetujuan setelah penjelasan itu atau PSP. Kemudian dalam PSP ini juga akan ada keterangan mengenai jaminan kerahasiaan. Artinya bahwa data yang kita ambil, data yang kita ambil dari responden itu akan dijamin kerahasiaannya. Sehingga responden ini tidak perlu takut kalau datanya itu akan terungkap keluar. Nah itu akan sudah tercantum di dalam PSP, di dalam teksnya tersebut. Sehingga PSP, sehingga responden merasa aman. Ya mengenai aman, mengenai rahasia apa yang dia telah dia kemukakan kepada petugas pengumpul data. Kemudian di dalam PSP ini juga harus dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Seperti yang tercantum di dalam protokol penelitian, itu metodenya seperti apa. Kemudian di dalam PSP ini kita juga harus mengandung mengenai resiko apa. Jadi penelitian itu akan beresiko seperti apa. Nah itu harus dijelaskan. Kalau dia memang tidak menimbulkan resiko, ya dijelaskan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan resiko bagi responden. Seperti itu. Kemudian harus juga memuat manfaat. Manfaat bagi peserta penelitian. Manfaat yang bagi responden didapati itu seperti apa. Apakah dia nantinya akan mengetahui status kesehatan bagi responden, ataupun status gisi bagi anaknya. Nah itu kita kemukakan juga di dalam PSP tersebut. Nah di dalam PSP ini juga perlu dituliskan juga hak untuk mengundurkan diri. Hak untuk mengundurkan diri bagi responden untuk tidak terlibat langsung di dalam penelitian. Jadi bisa mengundurkan diri sewaktu-waktu bila mana si responden ini merasa tidak nyaman. Jadi kalau dia merasa tidak nyaman dalam mengikuti penelitian yang dilakukan, nah responden berhak untuk mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan tadi prinsip etik penelitian yang pertama tadi karena menghormati harkat dan martabat manusia. Jadi dia memiliki hak untuk mengundurkan diri. Dan juga ada hal-hal yang perlu diketahui ya. Biasanya di dalam PSP ini perlu kita kemukakan, di situ perlu dicantumkan misalnya nama kontak ataupun PI-nya yang bisa dihubungi sewaktu-waktu sehingga bila ada kejadian yang tidak diharapkan, nah responden bisa menghubungi dari nomor kontak yang diberikan. Nah materi ini, pemberian materi PSP ini juga di dalamnya PSP itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah artinya bahwa misalnya di dalam PSP itu ada kata-kata yang kurang, misalnya kurang dimengerti oleh responden, nah pengumpul data bisa perlu juga bisa menggunakan, mengalihbahsakan menjadi bahasa yang mudah dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh respondennya. Sehingga bahasa yang digunakan di dalam PSP itu bisa dimengerti oleh responden, walaupun mungkin ada bahasa yang kurang begitu jelas ya, ataupun kurang dimengerti. Nah ini petugas responden nanti, petugas pengumpul data nantinya akan mengalihbahsakan sehingga responden bisa mengerti mengenai bahasa yang jelas dan sederhana. Nah bila perlu juga nanti digunakan bahasa setempat, artinya kita bisa menggunakan bahasa lokal. Jadi ada misalnya frase-frase tertentu di dalam PSP tersebut yang kurang dimengerti, yang menggunakan bahasa teknis yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah itu bisa dirangkum ataupun diparefres oleh petugas pengumpul data sehingga bisa diartikan, dikomunikasikan secara jelas ke responden dengan menggunakan bahasa setempat. Nah di samping itu juga menggunakan PSP ini juga bisa menggunakan kalimat-kalimat yang singkat. Jadi jangan yang terlalu padat, terlalu banyak, terlalu panjang. Nah bisa digunakan kalimat-kalimat singkat yang mudah dimengerti. Kemudian juga dihindari istilah-istilah teknis ya. Istilah teknis ya. Mungkin di dalam penelitian gisi biasanya ada misalnya stunting itu apa. Nah itu bagi orang yang belum mengerti mungkin bagi masyarakat lokal, masyarakat awam yang belum mengerti mengenai stunting itu apa. Nah ini bisa dijelaskan di dalam bahasa ataupun oleh petugas pengumpul data ke dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga mudah ditangkap oleh respondennya. Kemudian juga PSP ini juga tidak memaksa, artinya tidak memaksa untuk bagi responden untuk mengikuti penelitian ini. Dan juga jangan terlalu mengecilkan risiko yang timbul. Serta jangan membesar-besarkan manfaatnya. Jadi terlalu di istilahnya hiperbolisme. Di hiperbolisme jadi terlalu dibesar-besarkan manfaatnya padahal tidak ada manfaatnya seperti itu. Dan yang terpenting ini adalah semua pertanyaan dari responden itu harus dijawab dengan jujur. Jadi harus dijawab dengan jujur apa adanya sehingga responden tidak merasa dibohongi. Sehingga dia merasa secara sukarela mau mengikuti penelitian yang kita lakukan. Bagaimana untuk bisa mendapatkan PSP ini? Untuk mendapatkan PSP ini biasa seperti biasa untuk wawancara itu kita adakan perkenalan. Kemudian kita beri informasi ringkas mengenai penelitian itu apa yang dilakukan. Kemudian apa yang nanti akan dilakukan terhadap subjek. Kemudian jelaskan risiko manfaatnya seperti itu. Sehingga responden bisa mengerti mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Nah yang selanjutnya adalah berikan waktu bagi subjek. Berikan waktu bagi subjek maksudnya untuk bisa berpikir. Jadi ada sedikit waktu luang bagi responden untuk berpikir mau menerima atau menolak mengikuti penelitian. Seperti itu. Jadi disini pentingnya PSP itu untuk bisa memberikan waktu berpikir agar si responden ini secara sukarela mau menerima atau menolak. Dan yang terpenting juga adalah menjawab pertanyaan dari subjek dengan jujur apa adanya. Tidak ditutup-tutupi ya. Kemudian sampai dia menandatangi inform confirm itu dengan perasaan yang sama-sama senang. Artinya subjek merasa oh penelitian ini bermanfaat buat dia baik dan dijawab dengan jujur oleh petugas pengambil data seperti itu. Setelah itu baru diberikan inform konsen ya subjek diberikan inform konsen. Kalau dia setuju ya kalau dia setuju baru ditandatangani oleh responden seperti itu. Nah contoh pemberian persetujuan ini sebenarnya ada beberapa cara jadi bisa jadi persetujuan ini bisa dilakukan secara tertulis ataupun bisa dilakukan secara lisan ya. Mungkin seperti yang kita lakukan di masa pandemi covid ini nanti adalah karena proses pengumpulan data wawancarnya nanti akan dilakukan secara daring ataupun tidak secara berdekatan. Nah itu proses persetujuannya bisa dilakukan secara lisan seperti itu. Jadi tidak secara tertulis tapi diberikan secara lisan dan nanti kita akan rekam hasil dari persetujuan responden tersebut. Seperti itu. Dan bagi subjek yang belum dewasa atau menderita gangguan mental, nah ini harus ada walinya. Jadi bagi anak-anak itu harus ada walinya sehingga nanti walinya ataupun orang tuanya bisa memberikan persetujuan tersebut. Dan jika kadang-kadang bagi penelitian tertentu mungkin diperlukan persetujuan dari toko masyarakat, tempat atau lorah, nah bisa saja. Itu bisa merupakan tambahan dari persetujuan. Selanjutnya mengenai kompensasi atau endorsement. Nah kompensasi ini itu wajar. Artinya di dalam penelitian itu memang diberikan semacam kompensasi atau bahan kontak. Nah ini memang biasanya diberikan sebagai insentif kepada calon subjek agar berkenan ataupun mau ikut dalam penelitian. Nah berdasarkan menurut pertimbangannya sendiri tentunya setelah diberikan penjelasan atau informasi yang jujur ya. Nah seseorang mengikuti penelitian ini bisa karena beberapa sebab. Jadi misalnya juga karena altruisme. Yang disebut altruisme bisa karena seseorang tersebut ya dia gemar membantu ya. Dia gemar membantu, dia tahu dia bahwa penelitian itu bermanfaat. Nah itu karena altruisme. Atau juga dia ingin mendapatkan pengobatan gratis ya. Jadi mungkin karena dari penelitian tersebut ada pengobatan secara gratis. Nah dia tertarik. Atau juga ingin mendapatkan uang. Itu juga bisa saja. Jadi di barat sana pun misalnya di kampus-kampus yang mengadakan penelitian tertentu. Di situ kadang diumumkan di situ ya. Diumumkan akan ada penelitian ini dengan nanti akan memperoleh misalnya sebagai pengganti rasa tidak nyaman atau apa. Itu dalam bentuk uang. Jadi di situ bisa menjadi pendorong bagi subjek untuk bisa mendapatkan uang. Nah itu bisa. Seperti itu. Nah namun demikian bahwa kompensasi itu juga harus wajar. Artinya bahwa pemberian kompensasi itu diberikan sesuai dengan kondisi setempat ya. Dan tentunya juga harus melalui persetujuan dari komisi etiknya. Jadi di situ harus disebutkan berapa yang diberikan misalnya. Nah ini harus diketahui oleh komisi etik. Karena itu tertulis di, biasanya ditulis di protokol penelitian ya. Sehingga komisi etik bisa mengetahui, oh ini kompensasi akan diberikan. Sehingga komisi etik nanti akan menilai apakah ini bisa wajar atau tidak. Seperti itu. Nah bentuk dari kompensasi atau inducement itu bisa dalam bentuk souvenir ya. Jadi bisa kita berikan dalam bentuk souvenir seperti goodie bag. Nah penelitian kita ini kan nanti akan diberikan semacam goodie bag ya. Kemudian juga bahan kontaknya itu berupa masker ya. Sesuai dengan keadaan kita pada saat pandemi seperti ini. Kemudian juga masker balita, sabun. Kemudian juga akan diberikan leaflet mengenai makanan balita. Termaksud juga makanan tambahan bagi balita. Yang tentunya kan nanti justru ini bermanfaat bagi balita itu sendiri. Bisa juga nanti dalam bentuk uang transport atau bensin, ataupun makan pagi, makan siang, malam. Nah ataupun bentuk kompensasi itu juga dalam bentuk penggantian. Jadi kompensasi ini juga merupakan penggantian dari kehilangan pendapatan dari subjek. Karena kan selama kita wawancara dia kehilangan waktu berapa lama untuk dalam dia mendapatkan pendapatan. Nah itu kita ganti sebagai pengganti waktu dia kehilangan pada waktu dia mencari mata pencarian. Seperti itu. Nah namun demikian ada juga yang kompensasi yang tidak wajar. Artinya bahwa pemberian uang atau barang yang besar nilainya sehingga mendorong subjek mengambil risiko yang sebenarnya tidak kehendaki. Jadi kadang-kadang pemberian kompensasi yang besar itu juga memberi peluang bagi subjek untuk bermata gelap. Jadi dia langsung tanpa berpikir panjang karena besarnya pemberian kompensasi itu. Sehingga dia tidak memikirkan resikonya. Dia langsung ikut. Karena besarnya pemberian uang atau pemberian kompensasi dari mengikuti penyelitian tersebut. Nah ini yang tidak wajar. Nah sekarang mengenai kelompok rawan. Jadi apa sih kelompok rawan di dalam penelitian kita itu? Nah yang dimasuk kelompok rawan itu adalah kelompok orang atau individu yang dia tidak bebas untuk mengambil keputusan sehingga dia ikut serta di dalam penelitian. Kemudian juga kelompok orang atau individu yang sudah diarahkan atau sangat sulit untuk memilih. Jadi tidak ada pilihan lain ya bagi orang tersebut atau individu tersebut untuk memilih. Kemudian juga yang memerlukan pendamping dalam proses pemberian PSP. Yaitu tadi seperti balita ya. Seperti balita atau yang misalnya yang sakit seperti itu. Nah itu yang memberikan memerlukan pendamping dalam proses pemberian PSP. Nah untuk itu di dalam PSP kelompok rawan ini seperti pada anak itu akan diwakilkan oleh walinya yang sah ya yang legal ya tentunya. Dan juga bagi yang sulit berkomunikasi atau yang sakit nah ini akan didampingi oleh walinya ya ataupun oleh orang yang dianggap sebagai wakil dari anggota keluarganya. Nah kesimpulannya adalah bahwa PSP ini dilakukan sebelum wawancara dimulai. Kemudian partisipasi subjek pada penelitian berdasarkan pemahaman dan sukarela. Serta kelompok rawan mendapat perhatian khusus pada proses PSP. Oke inilah kesimpulan yang kita peroleh dari pemberian materi untuk PSP ini ya. Nah ini sebenarnya ada contoh dari inform consent. Jadi ini contoh inform consent yang akan kita gunakan di dalam penelitian, studi pemantauan pertumbuhan balita dan determinan status isi pada masa pandemi COVID. Ini Badan Litbang Kesehatan pada tahun 2020 akan melaksanakan studi pemantauan pertumbuhan balita dan determinan status isi pada masa pandemi COVID-19. Dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran determinan status isi balita. Seperti perilaku pemantauan pertumbuhan, pola konsumsi pangan rumah tangga dan balita, penyakit infeksi pada balita, perilaku imunisasi dan akses ke pelayanan kesehatan balita. Dan kondisi sanitasi dan lingkungan rumah tangga balita pada masa pandemi COVID-19. Penelitian SDSG tahun 2020 ini dilakukan di 250 kabupaten kota di Indonesia yang terdiri dari 2.500 blok sensus atau BS USENAS Maret 2020 dengan menggunakan desain potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi rumah tangga balita terpilih sesuai dengan BS melalui cara wawancara mengenai perilaku pemantauan pertumbuhan balita, keterangan rumah tangga, sanitasi lingkungan rumah, aset kepemilikan, perilaku pemberian asli dan MPAC pada masa pandemi COVID-19, kemudian pola konsumsi rumah tangga dan individu atau balita, pola penyakit infeksi pada balita, perilaku imunisasi dan akses pelayanan kesehatan pada balita selama masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko penularan COVID-19, maka proses pengumpulan data akan menerapkan protokol kesehatan dan mewancara dilakukan secara daring di tempat terbuka di luar rumah dengan jarak minimal 5-10 meter yang akan memakan waktu sekitar 30-40 menit. Selain itu akan dilakukan pengukuran suhu tubuh semua anggota rumah tangga yang ada di rumah Apabila ada salah satu anggota keluarga suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius dan terindikasi gejala COVID-19, maka tim pengumpul data akan membantu melaporkan kepada tim Satgas Gugus Tugas COVID-19 setempat dan Puskesmas agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Selain itu tim peneliti mulai dari tenaga pengumpul data, PJTK Kabupaten Kota, PJ Provinsi berupaya melakukan pencegahan dengan memastikan semua tim peneliti sudah dilakukan tes web PCR dan hasilnya negatif COVID-19. Bukti hasil pemeriksaan terlampir serta dilengkapi dengan memakai alat pelindung diri atau APD terdiri dari masker diganti setiap 4 jam sekali, face shield, kemudian sarung tangan yang diganti setiap selesai melakukan wancara di satu blok sensus, hand sanitizer dan semua perlengkapan setiap hari dilakukan disinfektinisasi menggunakan cairan disinfektan pada sebelum dan setelah digunakan di setiap rumah tangga. Partisipasi Bapak Ibu Saudara Saudari bersifat sukarela tanpa paksaan apabila setuju dipersilahkan untuk mencari tanda atau tulisan tidak setuju dan mendatang tangani form PSP terlampir dan apabila tidak berkenan dapat menolak atau sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapun. Sebagai tanda terima kasih akan diberikan bahan kontak berupa goodie bag, kemudian masker medis dewasa sebanyak 4 buah, 1 buah sabun batang untuk sarana cuci tangan, kemudian 2 bungkus biskuit untuk balita masing-masing 40 gram beratnya dan leaflet tentang COVID-19. Keuntungan yang diperoleh oleh responden akan mendapatkan informasi mengenai cara pencegahan COVID-19 dan pentingnya gizi keluarga, terutama balita agar terhindar dari risiko COVID-19 dari leaflet yang kami bagikan, serta bahan kontak tersebut di atas. Semua informasi yang berkaitan dengan kesehatan anak, bapak, ibu, saudara, saudari akan dijaga kerahasiaannya dan akan disimpan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemen KSRI hanya digunakan untuk pengembangan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semua data tidak akan dihubungkan dengan identitas bapak, ibu, saudara, saudari. Apabila di kemudian hari setelah dilakukan proses wawancara, bapak, ibu, saudara, saudari tertular COVID-19 dan setelah dilakukan penyelidikan secara epidemiologis oleh tim tugas COVID-19 tempat dinyatakan tertular dari tugas dari tenaga pelaksana SDSG pandemi COVID-19 atau tenaga pengumpulan data dan pendamping, maka Badan Penelitian Kesehatan akan membantu menjamin kebutuhan makan dan minum serta pendapatan bapak, ibu, saudara, saudari selama dalam masa karantina sesuai ketentuan yang tercantung pada Kemen KSRI nomor HK0107 garis miring Menkes, garis miring 413, garis miring 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Apabila bapak, ibu, saudara, memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai riset ini dapat menghomingi nama di bawah yaitu Bapak Insinyur Dodi Iswardi, Kepala Pusibang Upaya Kesehatan Masyarakat di Jalan Percetakan Negara 29 Jakarta dan kedua, Bapak Dr. Ferry Ahmadi, Ketua Pelaksana Penelitian dengan alaman sama-sama di Jalan Percetakan Negara 29 Jakarta. Nah, nanti akan diberikan persetujuan PSP-nya, inform konsennya untuk dibacakan, untuk dibaca oleh responden dan akan dimintakan persetujuannya. Demikian materi yang saya berikan mengenai pemberian PSP, mengenai materi PSP ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.